selamat menikmati ikan laut segar siram saus tiram ini masakan hongkong sehari-hari tapi rasanya dijamin nikmat dan sedap dan cara bikinnya juga simpel dan mudah yuk teman-teman simak sampai selesai ya bahannya ikan laut segar yang gede lalu dipotong menjadi 4 bagian selanjutnya kita bumbuin ikan dengan lada bubuk kita ratakan ya kemudian kita kasih sedikit garam lalu kita ratakan setelah itu dibalik ya lalu kasih sedikit garam lagi dan lada bubuk lagi kemudian diamkan selama 30 menit kemudian kita persiapkan bumbunya yaitu daun bawang kita potong memanjang bawang putih cincang dan 2 lembar jahe kemudian ini sausnya saus tiram campur kecap manis kecap asin dan sedikit gula dan sedikit garam dan sebentar lagi kita akan memulai memasaknya langkah selanjutnya kita panaskan wajan dan minyak dan setelah panas kita masukkan 2 lembar jahe kemudian kita masukkan ikan satu persatu ya teman-teman ikan lautnya ini aku gak tau namanya ya tapi rasanya nikmat sekali setelah itu kita tutup selama 10 menit biarkan ikan matang dan menguning setelah 10 menit kita buka lalu kita balik teman-teman bagi yang belum subscribe tolong subscribe dulu like dan komen dan bunyikan tanda lonceng dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman ikan laut ini harganya 1 ekor 230 atau setara dengan 500 ribu dan isinya ada 8 potongan nah setelah semua dibalik lalu kita tutup lagi selama 5 menit dan setelah 5 menit kita buka tutupnya dan kita lihat ini ikan sudah matang lalu kita angkat dan sisihkan kemudian wajannya itu kita tambahkan bawang putih cincang kemudian kita oseng-oseng sampai menguningnya kemudian kita tambahkan sausnya tadi dan yang terakhir kita tambahkan daun bawangnya habis itu siramkan saus ke atas ikan yang sudah digoreng tadi dan ini dia hasilnya masak ikan lautnya sudah siap untuk dihidangkan teman-teman cukup sekian dari saya Nur Adelia Channel kita akan ketemu di video selanjutnya akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax